Intro Dugaan adanya spekulan dan mafia penjualan semen di Maumere Kabupaten Sika sehingga menimbulkan kelangkaan semen di daerah itu memaksa Bupati Sika melakukan sidak ke pelabuhan, tokoh dan gudang penampungan semen MNC Media berupaya menelusuri sejauh mana penyebab kelangkaan semen di Maumere Kabupaten Sika Penelusuran bersama Bupati Sika ini berawal dari keluhan sejumlah rekanan yang sedang mengerjakan proyek-proyek pemerintah Bahkan masyarakat yang membutuhkan semen untuk kebutuhan pembangunan internal juga terkendala karena ketiadaan semen di Sika Tiga bulan semen langka kegiatan pembangunan terhenti sikapi kelangkaan semen tim pengawas Sika gelar rapat dengan distributor semen Semen di gudang perkapasan di Kelurahan Waili di Kecamatan Alok Barat yang menjadi tempat penampungan tampak menumpuk Bahkan saat itu sedang ada pembongkaran sebanyak 600 sak dari sebuah kontainer Seorang warga menuturkan selama dua hari terakhir ini bongkar 18 kontainer semen di Pelabuhan Laurensai dengan masing-masing kontainer berjumlah 600 sak semen Artinya dalam dua hari ini masuk sebanyak 10.800 sak semen Bupati Sika mengatakan harga semen cukup naik dan langka awalnya 46.000 kini menjadi 50.000 Bupati Sika berharap harga semen bisa turun dan tidak langka lagi di Sika beberapa tahun yang diperlukan kita mengatakan harga semen maka terakhir ini kita mengatakan harga semen kita mengatakan warga semen dari penampungan yang diperlukan semen kemudian yang terjadi bokar semen 2.500 ton ada sekitar 62.000 sak yang menakai semen penasa dan di tanggal 5 ada lagi semen 3 roda di 2.700 store di segera Rp62.000 hasil sidak yang dilakukan Bupati Sika menemukan banyak semen yang tersimpang di gudang juga toko Bupati Sika meminta agar pemilik toko bisa menjual semen dengan harga standar serta tidak ada lagi spekulasi harga dari Momeri, Joni Nura tim Ainews melaporkan selamat menikmati